Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Harjiki Alawi ya teman-teman di video kali ini saya mau buat video tutorial cara pasang kodename di busi versi terbaru yaitu versi 4.0 ya teman-teman dan disini teman-teman bisa download dulu untuk bahan-bahannya ya teman-teman nah disini saya udah download ya busi mulatur Indonesia up 4.0 aplikanya teman-teman nanti teman-teman download di linknya saya cantikkan di deskripsi ya teman-teman dan yang kedua teman-teman juga bisa download ke MT Manager di Play Store ya juga ada ya teman-teman nanti linknya juga saya akan cantikkan di deskripsi ya teman-teman Oke langsung saja kita buka si aplikasi MT Manager ini ya Nah di sini ada dua bilah ya teman-teman teman-teman nanti di sebelah kiri ini teman-teman pergi ke apk yang tadi udah download dan saya udah kita taruh disini ya teman-teman lalu teman-teman klik sekali untuk apk busi mulatur Indonesia nanti teman-teman eh apa namanya kalau udah download ini teman-teman bisa diedit dulu ya namanya disini bisa ditahan ganti nama ini biar enggak ini apa namanya apk pure nya ini di hateret aja ya seperti ini teman-teman lalu oke nah disini teman-teman tinggal klik bus simulator Indonesia eh 4.0 apk nya ya klik sekali lalu teman-teman bisa lihat di sini langsung teman ke folder aset ya bin data nah disini ini untuk data obb-nya ya teman-teman lalu teman-teman di sebelah kanan ini teman-teman buka Hai eh file kodename nya ya teman-teman nanti teman-teman bisa download linknya di deskripsi juga ya teman-teman tanpa password langsung saja diekstrak teman-teman tahu kalau sudah diekstrak teman-teman langsung buka aja kodenya lalu disini teman-teman bisa klik disini titik tiga lalu pilih semua lalu menutup nah disini ini kan udah ke apa namanya udah ke pilih semua ya teman-teman teman-teman disini langsung tahan aja seperti ini lalu menambahkan ke obb tadi ya lalu oke tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman di sini lumayan agak ribet ya untuk pemasangan kodename di versi 4.0 ini ya teman-teman nah ini udah udah ter install ke obbnya teman-teman lalu teman-teman bisa kembali lagi kembali kembali nah disini ada backupnya ya teman-teman dan untuk backupnya ini ini maksudnya gini maksudnya backup yang bus simulator Indonesia 4.0 apk bugnya ini backup nanti teman-teman kalau mau bikin lagi tinggal dihapus bugnya ya seperti ini ganti nama bugnya gak tinggal dihapus sampai titik ya nanti seperti yang udah di atas ini ya jadi teman-teman enggak perlu backup lagi ya karena backupnya sudah ada tinggal teman-teman hapus tulisan bugnya aja yang di belakangnya itu ya lalu langkah yang seterusnya teman-teman bisa klik lagi di apk ini lalu teman-teman bisa klik fungsi lalu tanda apk nah disini untuk skemanya teman-teman pilih yang versi 1 versi 2 versi 3 lalu Oke tunggu prosesnya sampai selesai lagi ya Hai Nah ini ada aplikasi yang baru lagi busimulator Indonesia 4.0 Sigen nah teman-teman bisa install yang ini ya kalau kalian apa namanya kita pergi ke file manager aja bawaan HPnya ya teman-teman ke sini nah ini file saya nah ini kan eh tadi ngextract nya itu di mc2 ya nah ini ini yang backup ini yang aplikasi yang tadi diisi ya isi kodename dan ini yang harus diinstal ya dan teman-teman tinggal langsung diinstal aja yang ini klik nah diinstal aja langsung nanti teman-teman sebelumnya itu tetap enggak perlu hapus dulu ya ya aplikasi game yang udah di-download dari playstore itu enggak usah nah disini langsung update ya klik update aja langsung jadi gak perlu dihapus ya maksudnya di-update itu biar misalkan teman-teman teman-teman udah pasang livery atau apa jadi tinggal tinggal nerusin gitu enggak perlu kalau kalau yang tadi di bak dihapus nggak update itu nanti livery yang udah dipasang itu pasti bakalan hilang ya ya tunggu aja ya ini ke penginstalannya sampai selesai teman-teman nanti kita kalau udah selesai kita coba potes untuk sound yang tadi saya pasang ya yaitu sound namanya sound truk Kalimantan ya nah ini teman-teman udah selesai untuk penginstalannya langsung teman-teman buka aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati